Bupati Manokwari, Demas Paulus Manacan menegaskan pemilik tempat keroke untuk menyelesaikan pembayaran pajak bumi dan bangunan sebagai salah satu syarat utama memiliki izin usaha dari pemerintah Kabupaten Manokwari. Hingga saat ini masih ada tempat keroke yang belum memiliki izin usaha dari pemerintah Kabupaten Manokwari. Meski demikian, Bupati berharap kepada seluruh pemilik tempat keroke di kota Manokwari wajib melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan setiap tahun sebagai salah satu dasar untuk memiliki izin usaha dari Pemkap Manokwari. Ada yang sudah, ada yang belum, terutama ini kan mereka kemarin ada proses terutama izin gangguan, tapi harus ada kewajiban lagi mereka harus membayar PBB. Oke, ya nanti di pendapatan ada ini apa, bebas fiskal, nah itu dikeluarkan baru bisa, semua bisa jalan. Jadi, ke depan kan harus ada dasar untuk mengeluarkan izin semua adalah bebas fiskal ini. Itu kak Pak Niemak? Harus dibayar, PBB kan sampai-sampai harus dibayarkan. Bupati Demas juga menyampaikan telah memberikan teguran keras kepada pemilik tempat hiburan malam yang hingga kini masih tetap menjual minuman beralkohol secara bebas. Dirinya berharap melalui pertemuan yang dilakukan, para pemilik karaoke tidak lagi menjual minuman beralkohol guna mewujudkan Manokwari yang bebas dari peredaran miras. Ya, teguran kemarin kita sudah sampaikan ke mereka untuk ke depan tidak boleh diperjual belikan di miras, miras di karaoke. Kemarin dari pengusaha karaoke menyampaikan bahwa kadang bawa dari luar baru masuk. Bupati juga berpesan melalui pertemuan yang digelar. Para pemilik karaoke berkomitmen untuk menjaga situasi dan kondisi kota Manokwari agar semakin aman dan kondusif sehingga tidak ditemukan lagi masalah yang merasakan masyarakat. Natalindo Kerewai mengabarkan.